Pemirsa karena sakit hati, seorang pemuda di kota Parepare, Sulawesi Selatan, nekat membakar rumah. Kebakaran rumah mengakibatkan seorang lansia penghuni rumah tewas. FR, pemuda 19 tahun, ditangkap saat reskrim Polres Parepare karena melakukan pembakaran sebuah rumah di jalan Andi, Makulau, Kelurahan Bukit Indah, Kejambatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Peristiwa terjadi bulan Juli tahun 2023 lalu, yang mana akibat kebakaran ini menewaskan seorang nenek usia 80 tahun. Awal kejadian, kebakaran ini diduga akibat korsetting listrik. Namun, polisi yang melakukan penyelidikan berhasil mengungkap bahwa kebakaran itu terjadi karena ulah seseorang. Polisi pun akhirnya menangkap pelaku setelah enam bulan buron dari kejaran polisi. Pelaku berhasil ditangkap di Kabupaten Luhu, Sulawesi Selatan. Dari pengakuannya, pelaku nekat membakar rumah karena sakit hati kepada pemilik rumah tersebut. Terima kasih. Kamu gak nyesel gitu? Nyesel kamu? Hah? Nyesel? Kamu anak berapa sih, besodara? Kamu berapa, besodara? Tiga. 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 Tapi tahu? Tahu keluarga? Kalau kamu habis bakar itu? Tidak tahu? Dia spontan emosi dan melakukan pembakaran satu buah rumah dengan tidak melihat siapa penghuni di dalam. Namun tujuannya adalah dia penyembalas dendam kepada orang yang dia ajak atau sakit hati ya. Pelaku pemilik rumah sebelumnya terlibat cek cok mulut. Karena sakit hati dan emosi. Pelaku lalu mendatangi rumah korban dan menyiramnya dengan cairan BBM, lalu membakarnya. Sementara saat kebakaran terjadi, pelaku tidak menyadari jika ada nenek korban yang tinggal di dalam rumah tersebut. Dari pare-pare, Sulawesi Selatan. Erwin Eka Pratama melaporkan. Seorang pengasuh pesantren diamankan polisi karena diduga melakukan aksi cabul pada tiga murid ngajinya di Lamongan, Jawa Timur. Penahanan dilakukan setelah orang tua ketiga korban melapor ke polisi. Seorang pengasuh tempat pendidikan Quran, R, 70 tahun, diamankan polisi dari kediamannya di Lamongan. Pelaku diamankan setelah terbukti melakukan pencabulan terhadap tiga santri yang masih berusia 7 dan 8 tahun. Terungkapnya dugaan pencabulan itu bermula setelah salah satu korban mengeluh sakit saat buang air kecil. Orang tua korban yang curiga akhirnya mendapatkan keterangan dari anaknya, perihal aksi cabul pelaku. Dalam pemeriksaan, si pelaku menyatakan bahwasannya dia membenarkan bahwasannya dia sudah melakukan tindak pencabulan terhadap ketiga korban ini. Dan informasinya pelaku itu ketua MUI ya? Ya, betul. Pelaku ini merupakan ketua MUI kecamatan. Saat ini pelaku sudah ditahan dan ditetapkan sampai tersangka di Malpores, Lamongan untuk menjalani proses penyidikan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, Ainews melaporkan. Pemirsa komplotan curanmor menggasak motor warga yang diparkir di samping kandang ayam di wilayah Kedoya, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Selain mencuri motor, pelaku juga menggondol ayam yang berada dalam kandang. Aksi pelaku curanmor di permukiman warga Gang Sempit, Jalan Kedoya, Raya, Kebun Jeruk, Jakarta Barat ini terekam kamera CCTV. Dua orang pelaku menyatoni motor warga yang parkir di samping rumah dekat kandang ayam. Usai merusak kunci kontak motor, pelaku membawa kabur motor yang berada di Gang Sempit lewat samping rumah. Korban baru mengetahui motornya hilang dari warga yang curiga melihat lubang kunci dua motor lainnya turut dirusak maling. Selain mengambil motor, pelaku juga menggondol ayam yang berada di dalam kandang. Motor saya hilang barengan ayam ini dibopong, kelihatan lah ayamnya dibopong ke dia. Berarti dia ngambil apa namanya motor sama ayam? Sama ayam, ya. Itu pelakunya berapa orang? Yang masuk dua. Ada dua, saya lihat si TV dua orang. Jelas, cuman saya tuh nggak kenalin orangnya. Atas kejadian tersebut, warga mengaku sangat resah dan berharap polisi bisa meringkus pelakunya. Dari Jakarta, Amif Taul Ghani, menamporkan. Sementara pemirsa di Medan Sumatera Utara, kawanan maling gasak dua motor yang terparkir di halaman rumah warga. Lancarkan aksinya, maling nekat melompati pagar dan merusak gembok pagar. Dari rekaman CCTV, tampak dua orang maling motor beraksi di salah satu rumah warga di Jalan Krakatau, Pasar 3, Medan Sumatera Utara. Setelah situasi terpantau aman, salah satu pelaku melompati pagar, kemudian merusak gembok pagar rumah dengan tang. Saya berhasil membuka pagar. Dua pelaku langsung menggondol dua unit sepeda motor metik yang terparkir di halaman rumah. Aksi pencurian dilakukan saat pemilik rumah tengah tertidur pulas. Korban pun baru mengetahui dua motornya hilang setelah dikabari oleh tetangganya. Pintu pagar rumah kami itu terbuka dan sepeda motornya juga nggak ada. Dua orang lompat pagar, memotong gembok dengan pemotong besi yang besar, lalu mengambil sepeda motor kita emek. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus pencurian motor ini ke posek Medan Timur. Medan Sumatera Utara, Ahmad Rituan Nasityon melaporkan. Dan ditemukan warga dan polisi lalu lintas di pinggir jalan Kelurahan Dabasa, Kabupaten Bodowaso, Jawa Tibor. Bayi dengan tali pusar masih menempel tersebut langsung dievakuasi pola tas ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Bayi berjenis kelamin perempuan ini dievakuasi petugas dari pinggir jalan di Kelurahan Dabasa Bodowaso, Jawa Timur. Bayi dalam kondisi hidup dengan tali pusar yang masih menempel dan hanya tergungkus kain seadanya. Diduga bayi ini baru saja dilahirkan. Bayi perempuan selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara menggunakan mobil patwar. Hasil pemeriksaan, kondisi bayi dinyatakan sehat dengan berat 3,2 kg dan panjang 45 cm. Menemukan seorang bayi yang sudah kemungkinan mulai dari dini hari dibuang. Terus ditemukan seorang bapak-bapak. Dan akhirnya nggak berani apa-apa. Anggota kami mengambil langkah untuk mengambilnya dan kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara dan dilakukan pembersihan, pemotongan tali pusar dan lainnya. Petugas selanjutnya melakukan koordinasi dengan dinas sosial untuk penanganan lanjutan. Sekaligus memburu pembuang bayi malang tersebut. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizki Amirul Ahmad, Aini Sumaporkan. Akibat hujan deras yang mengguyur ibu kota, banjir setinggi 60 cm terjadi di Jalan Jabore, Cipupur, Jakarta Timur, Rabu Sore. Sejumlah sepeda motor yang nekat melintas akhirnya mogok. Genangan air setinggi 60 cm ini terjadi di Jalan Jabore, Cipupur, Jakarta Timur, akibat kuyuran hujan lebih dari satu jam. Diduga genangan karena persoalan drainase dan kecilnya saluran air. Sejumlah mobil dan sepeda motor nekat menerobos genangan. Namun, beberapa kendaraan roda dua mengalami mati mesin. Petugas harus menurunkan dua pompa apung untuk menyedot air, untuk dialirkan ke waduk rawa dongkal guna mengurangi genangan. Pemirsa Naas, sebuah mobil terbakar saat pemilik mengganti oli mesin di Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Akibat insiden tersebut, pemilik mengalami luka pada bagian tubuh dan sang istri syok. Sebelum petugas damkar tiba, warga bahu-membahu berupaya memadamkan api yang membakar sebuah minibus dalam garasi rumah milik Warno, warga desa Kejagan, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Api dengan cepat berkobar dan membakar mobil minibus ini. Beruntung, dua mobil truk yang berada di samping mobil yang terbakar dapat diamankan ke tempat yang lebih aman. Sementara, istri korban yang alami syok ditenangkan warga sekitar. Menurut saksi, korban yang semula sedang mengganti oli mobil tak menyadari. Api muncul tiba-tiba dari belakang dan merembet ke seluruh badan mobil. Oli mobil. Ganti atau gimana? Ganti oli. Ganti oli. Terus setelah itu? Gak tahu ada api, keseluruhan api gitu. Tadi yang benai oli itu siapa sih, Pak? Ya, itu tadi Pak Warno. Warno, wangnya yang tak bakar tangan, kaki, sama muka. Dibawa kemana, Pak? Pak, rumah kaki, sama muka aja. Akibat kejadian ini, korban Warno, 54 tahun mengalami luka bakar sedang pada bagian tubuh. Sementara, petugas polsek terunggulan masih menyelidiki penyebab kebakaran. Diduga, kebakaran bersumber dari garasi belakang mobil yang menyimpan BBM. Dari Kabupaten Wajukerto, Salahuddin melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, lapak barang bekas seluas 250 meter dan satu unit pick up di kawasan Cakung, Jakarta Tibur, Rabu Siang, Hangus Terbakar. Petugas Damkar berupaya memanamkan kobaran api yang melahap bangunan lapak barang bekas seluas 205 meter di Jalan Cakung, Cilincing, Cakung, Jakarta Timur, Rabu Siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat memisah. Tak hanya itu, satu unit pick up yang terparkir di dalam lapak turut terbakar. Diduga, kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Ada berapa lapak yang terbakar? Ada lapak kalau di total mungkin lebih dari tiga. Lebih dari? Ada empat sama satu ada buka kayaknya. Kalau dugaan sementara masih listrik? Masih listrik, siap. 12 unit mobil Damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Di Jakarta, Piumani melaporkan. Lainnya pemirsa atau beruang kelas ambruk siswa SDN Sirna Jaya 01 Suka Makmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terpaksa belajar di lorong sekolah. Pihak sekolah berharap pemerintah segera melakukan perbaikan bangunan sekolah. Agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan aman. Para siswa SDN Sirna Jaya 01 Suka Makmur, Bogor, Jawa Barat ini terpaksa melakukan kegiatan belajar di lorong kelas yang sempit terhalang tembok. Kegiatan belajar mengajar di lorong ini terjadi karena atap sekolah yang ambruk. Guna antisipasi adanya ambruk sesuat, belajar tetap dilakukan di luar kelas. Selain atap ruang kelas ambruk, tembok kelas alami retak-retak dan rapuh. Sejak tahun 2021, bangunan sekolah ini belum mendapat perbaikan kembali dari pemerintah setempat. Padahal pihak sekolah sudah berkali-kali mengajukan perbaikan karena kondisi bangunan sangat memprihatinkan. Pihak sekolah berharap pemerintah daerah segera turun tangan. Memberi solusi untuk perbaikan bangunan sekolah agar aktivitas belajar mengajar berjalan dengan aman. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna melaporkan. Pemirsa buaya muara sepanjang 2,5 meter muncul di Kampung Cinutung, Desa Kubang Kampel, Kecamatan Sukarasmi Kabupaten Pandeklang. Keberadaan buaya saat warga beraktivitas di sungai persakan warga. Warga kampung Cinutung, Desa Kubang Kampel, Kecamatan Sukarasmi Kabupaten Pandeklang Banten. Gegerkan dengan keberadaan buaya muara yang kerap muncul di sungai Cisang Goma. Kemunculan buaya meresahkan warga karena mengancam keselamatan. Warga pun meminta bantuan pihak BKSDA setempat untuk mengevakuasi buaya sepanjang 2,5 meter dari sungai. Setelah berjibaku menangkap buaya berbobot 100 kilogram ini, buaya hasil ditangkap dan dibawa ke kolam penampungan sementara. Buaya tersebut bukan mendiami di situ, dia hanya melintas saja. Dia beradanya di sungai atau di muara yang berbatasan dengan laut sebenarnya. Mencaranya, BKSDA Serang membawa buaya muara ke lembaga konservasi di Bogor, Jawa Barat untuk direhabilitasi sebelum dilepaskan kehabitatnya. Pemirsa koleksi harimau Sumatera di Medan Zoo kembali berkurang. Harimau Sumatera betina berusia 9 tahun diketahui mati Desember lalu. Total 3 harimau koleksi Medan Zoo yang mati sejak November hingga Desember 2023. Kematian Nurhaliza harimau Sumatera betina berusia 9 tahun itu dibenarkan Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Utara melalui rilis tertulis. Sebelumnya, Nurhaliza telah melalui rangkaian nekropsi dengan gejala akhir peradangan Pinomia. Dimana sejak April 2023 mulai mengalami gangguan paru, nafas tersenggal perat dan disertai bunyi. Kematian salah satu satwa dilindungi ini sangat disayangkan. Mengingat sebelumnya harimau Sumatera bernama Erha dan harimau Benggala bernama Avata lebih dulu mati pada 6 dan 15 November 2023 lalu. Kandang rusak dan tak terurus, serta kian menurunnya koleksi satwa dibenarkan oleh pengunjung Medan Zoo. Hewannya juga udah banyak yang gak ada ya, udah gak lengkap lagi gitu ya Pak ya. Jadi udah kayak ngomong orang ini ya gitu. Kalau tahun berapa ya, tahun 2015 atau 2014 saya kemari tuh masih lengkap semua. Kondisi Medan Zoo yang kian memprihatinkan dan tak lagi nyaman bagi satwa, diperkuat dengan dievakuasinya individu orang utan dan oa, guna mendapatkan perawatan karena kondisi kesehatan yang buruk. Kita 10 ekor, 6 harimau benggala, 4 harimau Sumatera. Sisanya kenapa Bang, yang 3 lagi? 3 lagi mati, kena sakit. Terkait penyebab kematian harimau, tengah ditangani oleh BKSDA Sumatera Utara. Kini Medan Zoo memiliki koleksi 115 spesies satwa. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Rituana Setion melaporkan. Pemirsa seorang perempuan petani milenial asal tembak sari Ciamis, Jawa Barat, berhasil beternak ayam sentul, unggah seunggulan khas Ciamis. Dari kerja kerasnya, ia meraup omset puluhan juta dan berhasil mencetak lapangan pekerjaan. Inilah keseharian Koni Ilma Navianti, di tempat peternakan tidak jauh dari kediamannya di Dusun Cipitung, di Sasukasari, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Hasil kerja keras dan ketekunannya, putri tunggal pasangan Abah Beni Yusana dan Ambu Teti Nurhayati ini banyak meraih untung dari beternak ayam sentul. Ayam sentul, ras asli Ciamis yang merupakan salah satu dari 32 unggah seunggulan di Indonesia ini, dibudidaya Koni sejak 6 tahun lalu. Setelah mendapatkan pengukuhan sebagai rumpun ayam lokal Indonesia dari pemerintah, ayam sentul ini mempunyai nama asli daerah Ayam Kulawu. Terdapat lima jenis ayam yang dibedakan berdasarkan warna, paruh, jengger, dan kaki ayam sentul plasma nutfah asli Ciamis ini. Seperti dominasi warna campuran abu-abu, putih, merah, dan warna keemasan. Namun di awal usahanya, Koni pun menghadapi kendala, terutama masalah pakan. Memang kan kalau di ternak itu, pakan itu memang paling pokok. Dari situ saya berpikir bagaimana caranya kita meminimalisir si biaya pakan itu, tapi tidak mengurangi nutrisi untuk si ayam tersebut. Jadi kita samakan seperti nutrisi dari pakan kebikan. Akhirnya saya menemukan yang disebut dengan pakan hayati. Ayam sentul memiliki nilai ekonomis tinggi dan bisa menjadi ayam kontes karena khas dari keindahan warna maupun aduan. Setiap minggunya, Koni mampu memasok kebutuhan ayam kampung jenis sentul khas Ciamis yang kadar alerginya 0% ini ke sejumlah kota dan kabupaten, bahkan hingga ke luar Jawa Barat. Selain meraup untung dengan omset puluhan juta rupiah, Koni juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dengan mengembangkan ayam sentul ke puluhan petani milenial lainnya yang tersebar di beberapa kejamatan. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, INews melaporkan. Setelapan tim futsal kembali berlagak di pekan ke-6, Liga Futsal Profesional 2023-2024 di Gorbang Suma, Pontianak. BTS FC semakin kokoh di puncak kelasemen setelah mengalahkan Giga FC dengan skor telak 6-1. Persaingan klub-klub Liga Futsal Profesional 2023-2024 semakin memanas di Gorbang Suma, Pontianak, Kalimantan Barat. FC Malang melawan halus FC Jakarta menjadi tim pembuka pada pekan ke-6 Liga Futsal Profesional 2023-2024. Dalam pertandingan itu, FC Malang berhasil mengalahkan halus FC dengan skor 4-1. Sedangkan pada pertandingan kedua bermain cepat dan keras, kancil WHW Pontianak menang telak melawan Kinantan Futsal Klub Malang dengan skor 7-1. Ini bukan kerja keras dari semua pemain, kemudian pemerjaman dan ofisial serta-serta pelatih. Saya berharap ini jadi tren positif kita untuk pertandingan penting di minggu depan. Memang seri di Pangas Suma ini kita targetkan untuk bisa dapat 12 poin. Mudah-mudahan dengan 12 poin di rumah sendiri itu yang menjaga asal kita buat. Masih ada dalam track juara. Pada pertandingan ketiga, meski banyak peluang yang terjadi dari kedua tim, Cosmo FC harus puas berbagi poin dengan sada kata FC dengan skor akhir 2-2. Sedangkan pada pertandingan keempat, BTS FC semakin kokoh di puncak kelas main sementara setelah berhasil menumbangkan Giga FC dengan skor telak 6-1. Hasil pertandingan itu menguatkan posisi BTS FC di papan atas kelas main sementara Liga Futsal Profesional 2023-2024. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barlian Pasore, INews melaporkan. Pemirsa beredar video amatir di media sosial kawasan lautan pasir Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo banjir. Derasnya aliran air bercampur pasir yang mengakibatkan pengendara motor terjatuh dan terjebak. Viral video kawasan lautan pasir Gunung Bromo di Probolinggo banjir. Juga motor terjebak di tengah banjir. Masyarakat setempat pun berusaha membantu pengendara motor yang terjebak dan memandu pengendara lain untuk menyeberangi derasnya air bercampur pasir tersebut. Menurut Kepala Resort Lautan Pasir TNVTS Wilayah Probolinggo, Arianto, kejadian tersebut bukan banjir. Namun, kawasan tersebut merupakan lintasan air yang berasal dari pegunungan atau lembah Widodaret dan bermuara di Mendoka dan air meresap ke dalam banah. Aliran air terjadi bila di kawasan pegunungan hujan deras dan air mengalir ke kawasan tersebut dengan ketinggian air tak sampai satu meter. Bisatawan diimbau untuk segera meninggalkan lautan pasir saat hujan turun. Pemirsa ratusan anak di Bojonegoro, Jawa Timur berlangsungkan pernikahan dini dengan meminta dispensasi kawin atau diska ke pengadilan agama setempat. Ironisnya, 76 pemohon di antaranya sudah menjalin hubungan suami istri di luar nikah. Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro mencatat angka pernikahan dini di Bojonegoro sepanjang tahun 2023 mencapai 448 pemohonan dispensasi kawin atau diska. 123 anak yang mengajukan diska ini akibat orang tua maupun pasangan anak takut berbuat zina. Ironisnya, lebih dari 80 pemohon diska akibat hamil di luar nikah dan 76 pemohon akibat melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Pengadilan mengabulkan dispensasi yang diajukan karena jika permohonan tersebut ditolak, faktor negatifnya lebih tinggi. Ada alasan mendesak ketika itu tidak kita kabulkan itu justru akan membuat dampak mudurnya itu lebih besar. Salah satu di antaranya misalnya yang terbesar itu adalah misalnya alasan budaya. Takut ketika anak itu akan melakukan tindakan yang dilaranglah hak amat. Sementara terkait dampak buruk pernikahan dini, pihak Presidium Koalisi Perempuan Indonesia mendukung program pendidikan pernikahan wajib masuk dalam kurikulum sekolah. Dinas pendidikan terus pengadilan agama mungkin juga kemenang untuk bagaimana terkait pernikahan anak ini bisa masuk jadi kurikulum karena dengan melakukan kesadaran yang secara terus menerus bisa mempengaruhi pola pikir anak itu sendiri. Dengan adanya kurikulum, mendidikan pernikahan dapat menekan jumlah anak di Bojonegoro untuk menikah secara dini. Dari Bojonegoro, Jawa Timur Deddy Madi melaporkan. Pemirsa Caleg Partai Perindo menyapa dan mendekatkan diri dengan masyarakat sekaligus menjadi ajang penyampaian visi-visi kepada masyarakat. Caleg Partai Perindo da Pereri Dapil Kalimantan Timur 1 Nataliano Ovani Tambayong merayakan malam pergantian tahun dengan masyarakat di Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan. Manfaat KTA berasuransi disosialisasikan kepada masyarakat di wilayah yang sangat rentan terjadi bencana. Pada dasarnya kita sama-sama lihat bahwa lingkungan yang ada di sini kurang memastikan keamanan seperti ada tanah longsor dan hal-hal lain. Nah ini menjadi perhatian dari anggota DPRD yang terpilih untuk bagaimana menata kembali. Kalau KTA asuransinya itu sudah dalam pembuatan karena kami sudah daftar itu akan diberikan nanti ke ketua. Tapi senang nggak Pak dapat kartu? Alhamdulillah, kami bahagia. Kami senang. Warga pun senang. Semuanya itu di Palembang Caleg DPRD Dapil Sumatera Selatan 1 Andi Asmara merayakan malam pergantian tahun bersama masyarakat di Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus. Contohnya daripada Perindu dari saya sendiri sebagai caleg yang berusaha sesuai akan kita bawa semua aspirasi, semua keinginan, semua harapan-harapan yang selama ini itu sempat-sumpat. Saya kita sampaikan dari DPRD Dantinya. Dalam setiap kegiatannya para caleg Partai Perindu juga selalu mengajak masyarakat untuk memilih pasangan Capres-Cawapres Janja Pranowo Mahfud MD. Tim Liputan Ainews melaporkan. Anda masih bersama kami di Lintas Ainews Pagi. Pemirsa sebuah SPBU di Tembalang, Kota Semarang terbakar. Sempat terdengar dua kali ledakan membuat warga dan pelagan yang hendak mengisi BBM panik dan lari perhamburan. Detik-detik terbakarnya SPBU di kawasan Undip Semarang terekam kamera warga Rabu sore. Sejumlah petugas SPBU terlihat bercibaku memadamkan api menggunakan apar. Api muncul sesaat setelah beberapa kali terdengar ledakan dari ruang genset. Hanya hitungan detik api langsung menyambar seluruh dispenser pengisian SPBU. Satu unit sepeda motor terbakar dan ditinggal pemiliknya. Selain itu seorang petugas kebersihan terluka akibat tersambar api dan dilarikan ke rumah sakit. Api baru padam setelah damkar tiba di lokasi. Konslet atau gimana? Ya gak tahu mas. Kondisi tadi gimana? Rame banyak. Kalau kondisi masih sepi lagi. Kebetulan kan ini anak kuliah pada libur. Kalau yang meledak apa namanya? Genset atau dari operator ini. Operator, operator. Masa operator gitu ya. Kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Namun dugaan sementara tapi muncul akibat kursus leding listrik. Dari Semarang, Jawa Tengah Gerstadi, Ayus, Mawaporka. Pemirsa ratusan petani bawang merah menyambut antusias capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo di desa Kertabesuki Brebes, Jawa Tengah. Warga menyambut beriah calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo yang menemui kelompok petani bawang merah di desa Kertabesuki Brebes, Rabu. Mengenang-enang penyelidikan putih cana hitam dan caping coklat Geranjar dikromuni masyarakat yang berebut bersalaman dan berfoto bersama. Mantan kubunur Jawa Tengah itu lalu turun langsung ke sawah yang ditanami bawang merah dan berbincang dengan petani. Ganjar pun mendengarkan keluhan dari kelompok petani setempat seperti pupuk, pasar untuk jual hasil panen dan ketersediaan pengairan lahan. Ini butuh rekomendasi-rekomendasi dari dinas. Maka sekali lagi rasa-rasanya big data yang kita miliki soal pertanian itu harus menjadi prioritas untuk perbaikan sehingga seluruh bantuannya akan bisa tepat sasaran. Kalau kita bicara basisnya adalah bawang merah sebenarnya kalau tidak laku apa diolah saja. Maka diolah tentu butuh pendingin agar bisa menyimpan lebih banyak atau teknologi pengolahan. Para petani pun berharap presiden terpilih dan pemerintah bisa mesejahterakan petani bawang yang kebanyakan hanyalah murung biasa. Dari Berbes Jawa Tengah Tim Liputan melaporkan. Pemirsa Jawa Pres nomor uroh tiga Mahfud MD bertemu dengan perwakilan Tim Pemenangan Daerah D.I.Y. dan Relawan di Seleban Yogyakarta. Mahfud melakukan konsolidasi internal guna memastikan kesiapan menjadikan Yogyakarta sebagai lumbung suara bagi Paslon Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024 mendatang. Menkopol Hukam yang juga jawab pres nomor uroh tiga Mahfud MD melakukan safari politiknya di Seleman Yogyakarta. Pasangan Capres Ganjar Pranowo di Pemilu 2024 menghadiri acara konsolidasi kekuatan bersama puluhan relawan dan tim pemenangan daerah TPD D.I.Y. Mahfud bahkan juga memberikan pengarahan langsung guna pencapaian target Pilpres. Mahfud optimis jika Yogyakarta akan menjadi lumbung suara bagi Paslon Capres Cowa Pres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hal senada juga disampaikan Ketua DPW Partai Perindo D.I.Y. Brigjen TNI Purnawirawan Bonifacius Widianto yang mengaku siap mendukung pencapaian target tersebut. Untuk D.I.Y. larinya sudah cukup pencang mudah-mudahan tidak ada batu penghalang mudah-mudahan tidak terkejar. untuk D.I.Y. sebagai salah satu lumbung suara PD Ganjar Mahfud kami sangat bersyukur dan bangga dengan kehadiran calon lakian Presiden yang kita dukung bahwa Pak Mahfud memberikan motivasi dan juga memberikan semangat buat kita untuk terus bergerak bergerak dan bergerak sampai dengan pada titik tertentu untuk mencapai target yang telah ditetapkan untuk perindu kita harus tetap fokus dan dukung kemenangan Ganjar Mahfud di 2024 pemirsa ratusan pedagang dan pengunjung pasar Tempel Wai Dadi menyambut antusias kedatangan Siti Atiko istri Capres Ganjar Pranowo di Bandar Lampuk Atiko memborong sayur yang kemudian dibagikan untuk warga sekitar Siti Atiko memborong sejumlah dagangan dan membagikan keluarga saat berkunjung ke pasar Tempel Wai Dadi kecamatan Sukarame Bandar Lampung Rabu istri dari Capres Tomor Urut 3 ini pun turut berdialog dengan para pedagang yang mengeluhkan soal kestabilan harga pangan dan teknologi sejumlah pedagang mengaku belum bisa menggunakan aplikasi berbasis teknologi Atiko lantas menganjurkan pelatihan bagi warga agar melek teknologi memberikan pelatihan bagaimana mereka itu juga bisa beralih ke teknologi hambatannya dimana memang agak memerlukan waktu Atiko mengaku senang berkunjung ke pasar Wai Dadi sekaligus dapat menyerap aspirasi pedagang Atiko pun tak sungkan bersuap foto dengan warga dari Bandar Lampung Lampung Galuh Pandu M. Firman Syah Pemirsa PDI Perjuangan merayakan ulang tahunnya yang ke-51 di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan Lenteng Agung Jakarta Selatan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berpesan agar kadar memperkuat akar rumput bersama rakyat PDI Perjuangan PDI Perjuangan menggelar HUD ke-51 Rabu kemarin acara HUD tidak dihadiri Presiden Joko Widodo tapi dihadiri Wapres Ma'ruf Amin tamu undangan yang hadir berjumlah 51 orang selaras dengan 51 tahun PDI Perjuangan berkarya untuk rakyat diantaranya yang hadir Capres Ganjar Pranowo sejumlah menteri Ketua Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto Kalau saya memang berkeinginan Pak Ganjar saya tanya dulu kamu kalau saya tugasi nanti marah juga kalau orang bilang ditugasi memang saya harus menugasi beliau kader lalu Pak Mahfud saya tanya juga kalau nanti saya jadikan presiden dan calon presiden harus menjalankan ya yang namanya rencana untuk bagaimana memimpin bangsa dan negara ini Ketika masyarakat memungkapkan rakyat memungkapkan perasaan mereka akan sebuah harapan dari setiap protestasi pemilu dan peserta yang pertama bagaimana bahwa kekuatan itu dari tangan rakyat kekuasaan itu bukan sementara dan rakyat memberikan kekuasaan sebetulnya jadi kita harus tetap fokus pada pemberdayaan dan perbaikan kesejahteraan rakyat itu saja fokusnya Mekawati pun menyerahkan tumpeng kepada wakil presiden Ma'ruf Amin sementara presiden Joko Widodo tidak hadir karena sedang melaksanakan kunjungan luar negeri di Thailand dan Filipina dari Jakarta Jen Cahyani Rizky Solehuddin Ainis melaporkan Menteri Pertahanan Indonesia sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri seminar nasional mengenai pembangunan Giant Sea Wall sementara Cawapres Gibran Raka Buming Raka bertemu ribuan relawannya di Bali Menteri Pertahanan Indonesia sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri seminar nasional strategi perlindungan kawasan Pulau Jawa melalui pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut di salah satu hotel di Jakarta pusat Prabowo Prabowo menyatakan tanggul laut merupakan proyek infrastruktur mengatasi masalah banjir Giant Sea Wall ini harus segera kita mulai untuk mengatasi dan ini memang pekerjaan yang besar pekerjaan yang tidak cepat tapi mau tidak mau harus kita mulai sementara Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka didampingi istrinya Selvi Ananda bertemu dengan Gen Zep dan influencer di pantai Kuta Bali Gibran menyempatkan diri melihat sejumlah produk UMKM di Bali yang dipamerkan dalam acara bertajuk Samsul Sanseta dan juga mencoba mengendarai motor modifikasi Gibran berharap pasangan Prabowo Gibran dapat memenangkan suara di Bali dalam Pilpres 2024 Jakarta dan Denpasar Tim Liputan melaporkan Calon Wakil Presiden Mohaimin Iskandar menggelar konsolidasi Kader dan Relawan Amin di Surabaya Cua Timur dalam konsolidasi itu hadir mantan Wakil Presiden Yusuf Kala Calon Wakil Presiden Mohaimin Iskandar bersama mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menghadiri rapat konsolidasi Relawan dan pendukung pasangan Amin di gedung DPL Surabaya kehadiran mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menambah semangat baru untuk kemenangan Amin dalam pemilihan Presiden Februari mendata padahal sampai saat ini Yusuf Kala belum masuk dalam timnas pemenangan Amin dalam orasinya Mohaimin fokus pada kesejahteraan petani dan guru dan kemenangan di Jawa Timur menjadi tolak ukur kemenangan nasional sebagai Kader Nahdlatul Ulama Mohaimin yakin Paslon Amin bisa meraih kemenangan mutlak di Jawa Timur Hadir dalam konsolidasi Relawan dan pendukung Amin ini mantan ketua MK Hamdan Zulfa serta para pengurus dan anggota DPR dari Partai PKB Partai Nasdem PKS dan Partai Umat Bersama kita Satu Manisan Sampai Baik sual sijidah